Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita dari Kota Malang akan mengawali perjumpaan kita hari ini di seputar Dama, Rabu 19 Juni 2019. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah headline kita hari ini. PPDB Offline, ratusan calon siswa antri daftar ulang. Nuansa Jawa Tempo dulu di Museum Panji. Dama Dunia PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Penerimaan peserta didik baru PBDB secara offline telah diumumkan. Puluhan orang tua siswa dan calon siswa terlihat mengantri untuk melakukan daftar ulang dan verifikasi data. Terlihat di SMA Negeri 1 Kota Malang yang menggelar pengumuman PPDB offline, ratusan wali siswa melakukan daftar ulang dan verifikasi data siswa. Sehingga antrian dari wali siswa dan calon siswa terlihat mengular dari pagi hingga siang. Menurut panitia PPDB SMA Negeri 1 Kota Malang, Tanto Prihadi mengatakan bahwa dalam daftar ulang offline ini, pihak sekolah memfasilitasi calon peserta didik yang akan melakukan daftar ulang. Pastikan dari ini masih pengambilan itu masih tetap, pengambilan itu masih sampai tanggal 20. kemudian hari ini kan tadi pbc calon offline pengumumannya sudah kita pilihkan dan kita sudah persiapan sudah keterulang dan kita sudah laksanakan keterulang disini menggunakan untuk data ekonomi secara online jadi kalau ada orang tua yang kesulitan di rumah nggak bisa kita membuka banyak komputer disini mungkin bisa ditikmati atau disikan datanya disini nanti sampai jam 15 sementara itu selain daftar ulang offline pihak sekolah juga masih membuka pendaftaran calon peserta didik baru dari calur khusus seperti khusus keluarga tidak mampu atau buruk untuk pendaftaran dengan calur tersebut calon peserta didik harus memenuhi beberapa pasyaratan diantaranya dengan menyertakan serat keterangan tidak mampu untuk diketahui saat ini SMA Negeri Satu Kota Malang memiliki pagu sebanyak 329 siswa sementara pendaftaran PPDB di SMA Negeri Satu Kota Malang akan ditutup pada tanggal 20 Juni mendatang dari Kota Malang Arvin Hakim Dama TV ribuan orang ikuti senam bersama di Bundaran Simpang Balapan Jalan Besar Ijen Kecamatan Klojen Kota Malang jalan santai dan senam bersama ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke 73 tahun 2019 ribuan masyarakat Kota Malang melakukan deklarasi tolak kerusuhan yang dikemas dengan melakukan jalan sehat dan senam pagi bersama di Bundaran Simpang Balapan Jalan Besar Ijen Kecamatan Klojen Kota Malang dalam kegiatan ini diikuti oleh warga Kota Malang bersama Kapolres Malang Kota dan Forkop Munda selain kegiatan jalan sehat dan senam bersama dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke 73 tahun 2019 ini juga dilaksanakan deklarasi tolak kerusuhan untuk Indonesia Damai semua orang yang hadir dalam kegiatan tersebut diajak untuk terus membacakan deklarasi tolak kerusuhan jatim bersatu menuju Indonesia Damai dengan mengucap istilah Irohman Irohim jalan santai dalam rangka olahraga pertama kerja baru kita TNI Polri dengan masyarakat sudah menyatu dengan baik ini sudah selesai sampaikan dan sudah bukan menjustifikasi ya bukan laku logis karena ada beberapa kasus ada beberapa kasus ya yang intrik-intrik itu mau muncul tapi alhamdulillah kita tangani bersama-sama ya tidak jadi artinya masyarakat kita sudah bisa memilah sebenarnya mana yang baik dan mana yang buruk utamanya ya bagaimana menjaga soliditas keamanan di Kota Malang yang memang kita waspadai justru dari luar kalau untuk masyarakat ini insya Allah kita sudah solid karena kami bertiga Pak Dandem, Pak Kores sudah ada kegiatan yang setiap setiap 1 bulan akan 2 minggu sekali kita suruh untuk masyarakat bagaimana akan masih bisa berjalan dengan baik diarahkan ke depannya dengan semangat Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019 dapat terus menjalin kebersamaan dan sinegritas TNI Polri dan semua elemen masyarakat Kota Malang untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk membangun dan menjaga Kota Malang menjadi kota yang aman nyaman dan kondusif dari Kota Malang Arifun Hakim, Dama TV cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di pantai selatan berpengaruh pada ketersediaan ikan laut di pasaran saat ini beberapa jenis ikan laut langka dan harganya naik 5.000 hingga 10.000 rupiah per kilogramnya Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah merilis informasi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan di Indonesia pada akhir pekan ini jumlah nelayan yang melaut pun menurun hingga stok ikan laut di pasar pasar tradisional menipis termasuk di Kota Malang gelombang laut yang diperkirakan mencapai 6 meter tersebut juga terjadi di kawasan pantai selatan Jawa termasuk Kabupaten Malang di pasar besar Kota Malang selain harga yang naik juga terjadi kelangkaan barang di kiosk-kiosk milik pedagang beberapa jenis ikan laut yang familiar tidak tampak tersedia sebut saja ikan kakak putih tengiri, marlin, dan kerapu menurut Alif, salah satu pedagang ikan di pasar tradisional kelangkaan ini terjadi karena pasukan ikan dari TPI Sendang Biru, Kabupaten Malang juga berkurang langkaan ini berimbas peradanya harga misalnya untuk jenis ikan kakak merah yang biasanya dibanderol harga Rp60.000 per kilogramnya naik Rp5.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya kasul ini sekarang karena perjuangan ini karena kita juga tapi sebarang jadi ikan yang tak sudah apa saja ikan yang langka jadi kerapu terus kalau kakak putih terus marlin itu selesai dan besar-besar sebenarnya harganya di mana mas? dengan langganya paktikan lama jadi naik semua dari berapa? mungkin disaran naik antara lima ribu sepuluh di ada di atas normal biasanya per kilo berapa sekarang berapa ini? orang itu biasanya biasanya cuman 50 sekarang 60 65 kayak sendiri biasanya 70 jadi 85 langkanya ikan naus ini kenapa mas? karena mempercuaca biasanya masuk ikan naus dari mana? dari pantai selatan ada juga dari pantai utara ada pasung luar jumlah barang pun mengalami penurunan biasanya pedagang mampu memasok hingga 50 kg per jenis ikan laut namun saat ini pedagang hanya mendapat jatah 15 hingga 20 kg per jenis ikan dari pemasok sementara untuk kawasan laut Jawa bagian tengah dan timur tinggi gelombang berpeluan terjadi di kisaran 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang dari Kota Malang Arifan Hakim Dama TV pemirsa nuansa Jawa tempo dulu di Museum Panji akan hadir sesaat lagi tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!